Ayo kita unboxing laptop apa nih Lenovo V14 G2 ITL i5 8gb 512 SSD tidak ada OSnya Kita buka nih Hai ordernya di Tokopedia di Lenovo Autorizer Bogor ini dapetnya dapat tas ini dapatnya tas ya teman-teman tas Lenovo model terbaru wih bagusnya tasnya nih tas Lenovo model terbaru kita taruh dulu tasnya disini tasnya dan ini laptopnya ini laptopnya Lenovo ini udah dibuka ya mungkin dicek sama dia kita buka dulu ini ini saya sudah beli yang kedua kalinya untuk tipe ini Lenovo ini 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 kitap-kitapnya ini jajarannya seperti ini ini untuknya tidak kaki tiga ya kaki dua lalu kita dapet satu lagi dapet MOS aduh susah tunggu bentar nah ini dapet MOS merknya MOSnya Mitec tuh Mitec MOSnya standar yang penting punya MOS ini ini kita kita Lenovo G kita lihat ya masih segel ini eh masih mulus nggak masih mulus terus oh ini ada RG45 nya nih disini ada indikator power terus ada mikrofon ya mikrofonnya lalu ada LAN nya RG45 USB nah ini untuk kita kunci ya samping sininya ada botolokan listrik USB lagi USB 2 ada HDMI USB 3 dan earphone kita buka ini kita pitapnya ya nah ini kalau kita mau nambahkan SSD lagi ya jadi ada dua pakenya ini garansinya taruh dulu kita buka nah seperti ini Lenovo V14 ya nah ini bisa sampai sini teman-teman nah ini belum ada OS nya jadi kita install terlebih dahulu OS nya jalurannya kita kita charge dulu nah ini sini oke indikatornya mana nih oh ini indikatornya nih warna oren masih baterainya kosong ya ini kita akan install dulu pakai flashdisk mana flashdisk ini flashdisk ini flashdisk ini flashdisk Windows 10 Pro kita colok sini dulu oke sambil duduk dulu oke udah kita install terlebih dahulu ini tidak ada OS OS nya jadi dos saja jadi kita harus install sendiri jadi kita harus install sendiri ini dipuletin nama kamu nih 400 400 419 sudah ribu ah iya pak Norman yang ngambil tadi udah ruangan siapa pak pak ini kan tadi pak rapto mau pergi ngambil chat nih ada di sebelah gua pak rapto itu ada pak Norman juga wah ini gak nyala wah berapa ya F2 apa ada permintaan apa antara F2 sama F-lab kita lihat lagi deh ini pokoknya tanya aja sama bukati sama thinner sama kuas itu naikin ke pak Norman nanti panggil kamu ya iya iya pak rapto masih muter-muter ini masih update system wah ini gak tau nih ada OSnya apa enggak ya kemarin sih requestnya saya gak ada OS biar saya install sendiri karena biar bisa join domain nah ini ada OSnya ternyata kayaknya ini saya buka dulu kalau ada OSnya saya mau install ulang lagi karena kalau Windows 10 atau Windows 11 home itu gak bisa join domain ya teman-teman jadi harus kita install ulang kembali biar bisa join domain ke Windows 10 Pro ini kayaknya sih udah ada OSnya coba kita lihat ya biar ada mousenya oh 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 ah nih berapa harganya oh oh ah ah eh 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 gak apa-apa SAJAkan orangnya aja laptopnya mah gak apa-apa sarapan makanya sarapan dulu 176.500 oke ternyata ada OSnya ya teman-teman karena ini saya akan tanya lagi nih OSnya ternyata ada Coba kita lihat ini home atau pro kalau Windows 11 Pro jadi usaha di install karena bisa join domain tapi kalau home itu tidak bisa join domain ya teman-teman Hai coba ya kita cek hai 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 nge setting setting kita ke about-about-about-about-about-about yang kita gedein dulu hai 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 ini kurang terang kita terangin dulu n di sini hai 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 menyebut Windows mana nih Windows 11 Pro Alhamdulillah ya jadi kita sudah di install ternyata Windows 10 Windows 11 Pro ini versinya 21 H2 lalu kita bisa join domain coba kita lihat domain and group Hai nah ini bisa teman-teman kebuka ya ini biasanya kalau kita pakai home itu domain itu nggak kebuka nggak bisa diklik nah ini bisa jadinya kita bisa masuk ke server ini sudah di install ternyata kita lihat dia ngambilnya berapa nih nih kita ejek dulu nih Hai plastiknya oke dia nggak 512 full kecek jadinya dicek semua Hai ininya Hai nah udah semua-semua oke sudah sudah semua ya teman-teman Windowsnya juga OS juga ini eh ofisnya ofisnya yang 2000 berapa ini ofisnya 2021 ya teman-teman oke 2021 kita lihat RAM nya sama tax manager eh salah kita ke tax manager atas ya lalu performance ini CPU Intel Core i5 Gen 11 memori nya 8GB available nya 4GB SSD 25 NVMe lalu jadi ini yang tip yang kecil kalau nggak salah nanti kita bisa melihat di pelongkar di belakang startupnya lumayan banyak ya oke teman-teman ini dia Lenovo Lenovo berapa nanti ini ya Lenovo V14 G2 yang Core i5 ya teman-teman nanti kalau teman-teman tertarik dengan laptop ini harganya kisaran 8 jutaan di online di Tokopedia nanti saya sertakan link pembeliannya oke terima kasih telah menonton video saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Terima kasih.